Ingatkan juga lakinya tentang nafkah yang halal. Usah anak bapak itu mohon maaf saya pak. Karena di sebagian tempat masih banyak bapak-bapak yang merik anak bininya duit, dia duit haram. Duit asil berjudi. Tapi di desa serumpun itu si an orang berjudi. Si an, di sini ada di sini? Oh, di sini ada di sini. Sekitar 4 meter lah dari situ. Duit asil berjudi halal ke haram, bu? Haram. Mau enggak ibu kanak barik duit haram? Satu juta? Sepuluh juta? Seratus juta? Yeeeeh. Mulutnya indah. Misalnya, misal. Misal itu iya. Misalnya, datanglah ibu lakinya bariknya duit ibu sejuta. Tanya dia. Dik, ya ada duit sejuta? Malam minggu kan? Dalu-dalu, subuh-subuh, marik duit sejuta. Duit apa itu, bang? Adalah. Lebih baik aku kelaparan daripada aku kau barik duit haram. Berani ke ibu ngomong gaya? Takut. Mungkin kalau ibu nak tahu, diterimanya duit sejuta hasil berjudi. Tapi bapak harus tahu, duit haram kita berikan ke anak bini kita, empat konsekuensi yang harus bapak terima. Satu, duit haram disedakahkan, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kau sumbangkan masjid, pengurus masjid mungkin nerima, karena anda tahu. Tapi Allah tahu. La ta'fuzuhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur. Diterima duit oleh pengurus masjid. Tapi karena duit haram, ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ha ta'ibun, la yukbalu ila ta'ib. Allah maha baik dan hanya nerima yang baik-baik. Jangan dikirim manang duit meli nomor seratus juta. Nyumbang masjid sebuluh juta. Bersih duitmu. Nah. Karena anda bisa nyuci baju kotor pakai air najis. Baju kotor dicuci pakai air kancing. Bersih ke? Anda bisa. Yang bisa dibersihkan, baju kotor dicuci pakai air bersih. Penghasilan kita, hasil kumi, hasil padi, hasil kabon. Dapat seratus juta. Kita keluarkan zakatnya 2,5 persen. Dua juta setangah. Bersih. Harti kita jadinya. Kalau dikeluarkan zakatnya. Tapi duit haram tidak bisa dibersihkan. Si An situ orang berjudi kan? Si An. Saya sudah mantau-mantau tadi. Kan datang saya telah ke maghrib tadi. Saya kalih kiri kanan. Si An orang main judi. Tidak tahu lah malam esok. Nah, ibu yang sayang, cintai dengan laki. Ingatkan lakinya tentang napkah yang halal. Beberapa hari yang lalu, tanggal 10 November. Itu diperingati sebagai hari apa, Pak? Pahlawan. Bapak yang nelayan. Bapak yang petani. Bapak yang buruh. Bapak yang tukang ojek. Bapak yang pejuang pencari napkah. Istiqomah konsisten. Pantang bawa duit haram untuk anak bini. Bapak adalah pahlawan di negeri ini. Pahlawan pejuang kebaikan. Mau tidak jadi pahlawan? Yang pertama, Pak. Duit haram disedakahkan. Ditolak oleh Allah. Yang kedua. Duit haram kau makan. Atau kau berikan ke anak binimu. Akan timbul sikap keras bagi orang yang makan. Maka saya nak heran. Ngapi bini kutang pelawan. Saya nak heran. Ngapi anakku payah disuruh ngaji. Ngapi anakku takutang pelawan. Ngapi anakku takutang payah disuruh semayang. Periksa makanannya. Jangan-jangan yang kita berikan selama itu. Nakan halal. Nasiatin. Kazibatin. Khatiah. Duit yang haram diberikan ke anak. Duit asil berjudi. Dibawa ke pasar. Di pasar dibalikan baras. Baras dibawa ke rumah. Dimasaklah bini. Masuk dalam magicom. Berubah jadi nasi. Nasi dimasukkan ke dalam piring. Dari dalam piring disuapkan ke mulut anak. Nong. Makan nongi. Baca doa. Allahumma bariklah nampi marozak tanah wakina azab an'ar. Am. Yami. Karena yang dimakan duit haram. Maka pikiran anak pun haram. 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 Lawan dengan orang tui. Pembangkang. Itu karena duit dan halal kita berikan. Jangan salahkan anak. Jangan salahkan orang lain. Periksa dulu makanannya. Mohon maaf. Saya ceramah malam hari itu agak serius sikit. Yang nak balik boleh. Tahu gitu. Dari pagi aku kata bapak. Ibu. Mau yang halal atau yang haram? Halam. Halam katanya. Antara halal dan haram. Halam. Tiga. Duit haram dibawa pagi haji. Ditolak oleh Allah. Ada orang pagi pagi haji pakai duit haram. Di sahabat itu ada. Dan saya sabutkan orangnya. Jadi dia itu. Jadi manor sawit. Orang yang bekabun keraja di sawit. Mulai parik. Sehari gajinya lima puluh ribu. Mulai parik. Keraja sepuluh hari. Berarti berapa gajinya sepuluh hari? Lima ratus. Datang mandornya. Kau dah berapa hari keraja? Sepuluh hari pak. Gajimu sehari berapa? Lima puluh ribu pak. Lima puluh kali sepuluh berapa? Lima ratus ribu pak. Jadi gajimu lima ratus ribu? Betul pak. Tapi semari ku lihat kau datang terlambat. Jadi gajimu ku potong dua ratus ribu. Gajimu tinggal tiga ratus. Tolonglah pak. Anak saya sekolah. Rumah saya masih ngontrak. Bini saya sakit. Sahna pak dipotonglah pak. Kau nak keraja ke nak enak? Keraja lah pak. Yaudah aku potong dua ratus. Yalah pak. Dibarikan tiga ratus. Diambilnya diurang. Hasil titik paluh. Keringat orang. Dua ratus ribu. Didaftarkannya pagi haji. Dua ratus ribu. Dua ratus ribu. Dua ratus ribu. Dua ratus ribu. Bawa pagi haji. Labai kallahu manabai. Kata malaikat. Lala baik. Wala sakdaik. Kau nak dapat panggilan. Kau nak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram. Kau berangkat dengan duit haram. Makanya saya nak heran. Ada orang pagi haji. Balik dari haji. Nak ada perubahan dalam hidupnya. Makin parah nak yang ada. Kasian heran kami dengan Pak Haji. Pak Ustaz. Tapi dik. Dalam waktu belum pagi haji. Katok penek. Tolen. Sekali balik dari haji. Nak berkatok lalu. Siaan Pak Haji situ. Gaya. Pak Haji orang soleh. Rata baik-baik. Karena berangkatnya pakai duit halal. Insya Allah yang belum haji. Mudah-mudahan bisa pagi haji semuanya. Yang keempat. Duit haram kalau kita makan. Maka dia akan sulit ilmu masuk ke dalam dirinya. Payah orang yang nak nerima nasihat Pak. Mungkin kita nasihati. Mungkin tak tersinggung. Melawan pasti. Ada orang-orang yang suka makan duit haram. Mudah-mudahan si anjitok. Si an. Disinun adik. Jauh kokoknya. Jauh. Mau disinun nyok. Diserumpun. Eh diserumpun. Sengai baru adik. Masya Allah. Nah jadi. Hindarkanlah anak-anak kita dari duit haram. Saya suah balik dari ceramah Pak. Saya beri anak saya. Umurnya baru nak 3 tahun 8 bulan. Anak saya. Jadi ibu harus tahu saya dah hadir anaknya. Biar tidak ada bininya. Mudah-mudahan si anjit yang kecewa. Takutnya di bidinya soang. Pedenya nustadnya ceramah. Katiku dahulu aku yang ceramah. Anak saya umurnya 3 tahun 8 bulan. Saya barik duit 5 ribu Pak. Tidak mau deh 5 ribu duit. Dia maunya yang warna. Dia maunya yang warna abu-abu. 5 ribu tak mau deh. Maunya yang abu-abu. 2 ribu. Nah untuk anak jajan kata saya. Apa jawabannya pertanyaannya. Ampaya hampir meleleh. Hayat mati saya. Yah. Halal. Kayak duit itu. Yah katanya. Duit lah kat ceramah Pak. Halal. Kayak haram. Anak saya berani nanya saya. Tersantuh tapi sekaligus nampar saya. Sebagai orang tua. Wajib memberikan napkah. Yang halal. Kepada anak bini kita. Supaya yang dimakannya. Allah ridho. Ayuh malah min. Setiap daging. Ayuh malah min. Setiap daging. Nabata min hara min. Yang didapat dari yang haram. Fannaru awlabih. Neraka lebih layak untuk membakarnya. Nah. Ditambah lagi. Orang yang makan haram. Doanya ditolak oleh Allah. Dan Allah kabulkan. Biar nak beli nangai mati darah. Kau berdoa depan Allah. Tapi karena kau makan duit haram. Dan Allah kabulkan. Gimana Allah kabulkan Pak doa kita. Duit haram kita makan. Duitnya sebenarnya halal. Tidak ada duit haram. Cari nampakannya itu. Yang mulai dia jadi haram. Itu air kopi. Halal. Tapi kalau nyuri. Haram air kopinya. Nah gitu dia. Ibu-ibu yang cintai dengan lakinya. Ingatkan lakinya tentang napkah yang. Ha? Halal. Yang wajib nyari napkah bapak atau ibu? Bapak. Pak. Yang wajib nyari napkah ibu atau bapak? Bapak. Bapak. Nah dia kasatnya yang kayaknya. Mungkin tadi dia terlalu fokus. Salah saut dia. Sebenarnya maksudnya. Eh bapak. Karena si anbininya ibu. Yang wajib nyari napkahnya bapak. Kalau da'an diberikan napkah. Maka bapak selaku suami. Akan dituntut di akhirat di hadapan Allah. Kenapa kau da'an amanah. Da'an bertanggung jawab. Tentang napkah kepada anak binimu. Ar-rijalu kawamu na'al-anisa. Kata Allah. Laki-laki adalah pemimpin. Bagi kaum perem. Kuat. Jadi ibu-ibu usah nak sombong dengan orang laki. Orang laki ya pemimpin di rumah. Pemimpin ya sana dibodoh-bodohkan. Eh tapi dia cuma tamat SMA Pak Ustadz. Aku sarjana. Nggak ada urusan dengan sarjana. Aku S2 Pak Ustadz. Dia cuma tamat SMA. Kalau semayang maghrib aku ajak imamnya. Nggak bisa. Tetap orang laki pemimpinnya. Makanya hormati orang laki bu. 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 Ibu sayang. Makanya nyandaan dengan lakinya itu eh. Nah kedengaran Pak jawabannya. Sayang dia dengan Bapak. Makanya Bapak diingatkannya sholat. Diingatkannya napkah yang halal. Karena ibu sayang dengan Bapak. Dan Bapak kalau sayang dengan ibu. Buktikan juga sayang Bapak dengan ibu. Beri dia napkah yang halal. Jangan sehari.